Halo selanjutnya kembali lagi bersama gua si Potter Indra kita bahas untuk Last Fortress terlebih dahulu nah udah lama empat harian ya gua nggak buat video di bagian sini gua mau memperkenalkan ke bagian season ketiga dan juga ah hero-heronya pasti kalian udah lihatin ya sebelum-sebelumnya dan di bagian sini juga itu ternyata gua udah ada yang komen subscriber dan tanya-jawab nih tentang cerita-cerita di old player yang masih main game ini hingga saat ini ya mungkin mereka udah di season ke-5 maupun season ke-6 dengan CP yang lebih dominan tinggi banget mayoritas di season ke-5 itu orang-orang udah mulai santai karena kebanyakan yang login pun juga mulai sedikit yang penting mereka pada aktif tentang poin duel aliansi ya pastinya dan saat memasuki di season ketiga itu tahapannya memang banyak banget yang kalian perlukan apalagi resort seperti hanya besi batu kayak gini gold juga itu penting banget ya naikin ke Fortress 24 lalu Army kita 24 ke 27 itu juga butuh banyak banget ternyata nanti di bagian sini al laboratorium kamu wajib banget ke bagian teknologi aliansi ini setidaknya hingga mencapai 50% ya atau ke bagian inisiatif bunuh ini kamu bisa untuk meningkat ini cocok banget saat kalian hari Sabtu pemimpin al duel aliansi di hari Sabtu itu kan kita poin duel killer ya ataupun pertarungan dan bagian sini juga gua bakalan claim claiming terlebih dahulu guys apalagi dominasinya kan juga udah dapet nih kita di hari ini yaitu tanggal 19 Juni 2023 itu khusus untuk yang di bagian season-season kedua hingga mau ke season ketiga nah musim kedua ini di bagian hadiah musimnya udah mulai penaklukan gua ada di bagian anggota kita ambil dulu Oke setelah kita ambil di bagian sini kita akan mendapatkan apa aja ya jadi kita harus memilih salah satunya di bagian kartu pajar elit kayak gini kalau kita ambil pedias nih guys kita nggak akan dapat yaitu adalah ruang untuk pekerja jadi ruang pekerja kayak gini kita harus beli belinya ada di bagian ruang pekerja ekstra ini ya yaitu harganya yang mau rare 76.000 lalu yang pedias 159 atau kalian beli yang person juga itu kalau kalian kalian mau ambil ruang penambahan tapi kalau cuman beli pedias kamu beli aja lewat hero ke potret lalu ke bagian person ini nah ini kamu bisa untuk klik perolehan permanen harganya cuma 309.000 dan dikurangin oleh diskon yang kalian dapatkan juga di bagian sini puh gua akan ambil dulu oke gue bakalan buang si alis guys karena mau pakai siapa itu namanya yang ada di bagian putra alam liar kita ambil dulu ya cari set untuk alis sendiri oke sudah lalu di bagian sini untuk hero nya yang gua akan menggunakan yaitu adalah jesi karena jesi sendirikan udah otomatis kelima hero kita ya di bagian sini gua bakalan ambil dulu untuk jesi nya dia ada di bagian depan Hai next time mungkin bakalan fokus ke di bagian situ dimana untuk hero-hero yang kita milikin untuk kefokusannya ya namun gak sekarang karena tetap beda cerita bakalan di sini kita bisa untuk pilih dulu ya ini aja yang belum kalian punya kira-kira yang belum punya apa aja kalian beli aja untuk penambahan hero kalian juga nah disini MC caul dulunya itu baru memang untuk penambahan di tahun kemarin kayaknya sebelum pedias itu rilis telah pedias rilis baru MC caul tidak menjadi ruang pekerja ekstra dia cuman biasa aja namun MC caul ini juga mendapatkan ambya itu adalah skillnya ya skillnya MC kita ambil dulu MC caul nah skillnya itu untuk percepatan konstruksi juga jadi cocok banget konstruksinya hingga mencapai 15% pekerjaannya untuk hero nya pun juga lebih cepat kalau dulu memang manual banget tapi sekarang udah teleportasi malahan untuk pekerja-pekerja ini lucu konyol unik hahaha ini kita kasih aja untuk ruang pekerjaannya bebas guys nanti gua bakalan pilihin dulu karena masih pada bekerja semuanya dan gua akan mempercepat untuk fortress ke level 24 untuk saat ini masih kurang 16 harian masih lama banget untuk naiknya karena sembari masih menunggu level 24 nih guys gua kan harus fokus kenaikan di bagian ini juga camp pelatihan ya masih level 2122 hingga mancapai mau ke level 23 ini pun belum gua update karena level 22 portres gua itu baru baru kondisi level 23 masih nunggu kan nah butuh banget nih besi dan juga batu kita lihat ya naik ke level 23 aja untuk inventory membutuhkan 61.000 besi dan 13.000 gold jadi kalau gold kamu kan fokus terus nih koin setnya udah level tinggi kamu percepatin aja selama masih ada ya di sini kan 3 banding 3 nah lain percepatin aja nanti dan juga kita bisa untuk lihat membutuhkan setiap empat jam akan bertambah satu kali aja nih guys buset dah lalu di bagian helikopter bagian helikopter sendiri di bagian sini kamu setidaknya udah level 12 nikmatin aja untuk prosesnya hingga mencapai level 12 nanti kamu bisa untuk dapetin secara gratis yaitu adalah listrik ini ya kalian kombin dari pertukaran batu maupun besi ke bagian batu bara baru kalian beli aja untuk listriknya nih listrik gua ada 341.000 dan masih punya item di bagian sumber budaya gua ya ini mencapai 1100an lebih itu nge-hold lihat nyimpen tenanan wadidaww ada lagi di bagian sini itu kalau kalian mau fokus ke bagiannya klinik kalian perlu banget ya mau kalian kill kan karena setiap setiap yaitu adalah apa ya kita ambil contoh seumpama contohnya yaitu adalah server tiap server yang kalian punya pasti mempunyai diplomatik diplomatisnya sendiri-sendiri jadi kayak sistem pemerintahan banget ya ya ini enggak boleh nyerang ini yang ini enggak boleh nyerang ini dan kita jadi susah untuk mau nyerang orang lain nah manfaatkan aja waktu tersebut untuk setiap hari random pasti akan ada yang diperbolehkan buat kita nyerang kamu ambil contoh untuk penyerangan di hari Sabtu juga nyerang di server orang lain itu bebas kalau kalian mau nyerang tapi tetap sedia persediaan juga ya dari entah itu diamond maupun ke bagian ruang perawatan kalian nah ruang perwat perawatan ini gua memakai si Diana kenapa Diana karena gua nggak punya untuk gratisan yang bagian perawatan sendiri ya jadi untuk Diana sendiri itu enggak ada kecocokan sama sekali untuk bagian yaitu klinik history memang klinik ada juga sendiri namun kalian harus beli dan udah gua share juga di bagian playlist konstruksi tentang last fortress ya jadi fokusnya ke bagian situ juga full Hero untuk pacar aliansi Hero aja di bagian konstruksi lalu untuk diamond sendiri setidaknya kalau kalian udah mempunyai diamond nih berapalah yang kalian kalian punya kalian beli aja untuk bagian ruang VIP jadi VIP ini setidaknya saat kita udah season ketiga kita harus banget untuk fokus ke level VIP kedelapan dan ini kita dapatin secara gratis teruskan untuk diamondnya jadi kalian bisa untuk mempersingkat lebih banyak waktu untuk menyalakan sebuah radar dan langsung semua selesaikan Intel nya kita ibaratkan top up aja seribu lah kayak gini kita donasi seribu Hai dan membutuhkan 13.000 diamond lagi untuk naik ke bagiannya VIP ke-8 jadi tetap sabar aja karena setiap hari kita akan mendapatkan hadiah dari aliansi pastinya kadu-kadu kayak gini kan kita udah dapetin kita tinggal klaim juga kalau kalian belum punya full temen kalian bisa kok untuk invite in gua jadi teman karena disini gua enggak pernah untuk nge-add orang jadi memang gua sediakan untuk para subscriber yang sempama mau temenan sama gua di dalam game memang gua jarang banget untuk update ataupun komen di bagiannya chattingan last wordpress karena jarang banget ya gua open-open gitu guys jadi kamu bisa untuk daftar aja klaim siapapun gua bakalan ambil tapi kalau udah kalian off selama 17 hari kayak gini itu bakalan gua bakalan hapus kalau 17 hari kan otomatis mereka pensi ya enggak mungkin kalau enggak pensi karena setiap hari kalian open HP dan kalian open aja buka-tutup buka-tutup kayak gitu guys telah udah ya udah kalian tinggalin mau bukakan udah kelihatan nih Oh ini anak ini login walaupun beberapa menit doang habis to off sehari enggak nyelesaikan misi besoknya off lagi kayak gitu memang banyak banget yang bakalan pensi saat kita mencapai ke titik musim ke tiga empat maupun lima selebihnya orang-orang itu bakalan cuma fokus ke bagian kenaikan CP aja lalu juga info pertarungan kalau info pertarungan kan memang kita battle war dengan orang lain ya tapi kalau info CP kamu cuma fokus ke bagiannya ini adalah arena puncak dan juga arena tanpa batas serta arena cuma fokus ketiga ini selebihnya kalau pay to win biasanya mereka fokus ke bagian duel juara ini kamu bisa untuk daftar juga claiming bebas disini gua jarang banget tuh open karena gua yakin udah kalah jadi enggak pasalah yang penting gua cuma claiming hadiah-hadiahnya aja selama gratisan tersebut enggak perlu kita beli maupun top-up juga dan juga yang terakhir adalah tips tentang poin rekrutan dimana untuk poin rekrutan kalian semua kalian boleh gaca sesuai dengan jeda waktu yang kalian punya maupun kayak gini ya seumpamah nah hoki kalian itu saat kalian rekrut hero di jam 3 pagi maka kalian gaca aja di jam 3 pagi setiap harinya ataupun berkala saat kalian udah nyimpenin poin rekrutan sebanyak mungkin kamu claiming setiap jam jam 3 pagi hasilnya akan beda guys dan kamu bisa dapetin hero yang kalian mau biasanya sesuai kehokian karena disitu biasanya gua bakalan gaca di jam-jam seperti itu ini gua cuma ngebuat video dulu doang jadi gua cuman ngeser aja yang gua dapetin ya Nah hasilnya kalau gua gaca jam berapa ini jam setengah jam 3 sore hasilnya selek heran gua jadi servernya kayak gitu untuk game lagu tres dari dulu ya makanya gua bisa untuk mencapai bintang mistis lalu bintang pangkat tiga bintang pangkat-pangkat kayak gitu guys Wah ternyata server lagi pemeliharaan dimana lagi maintain banget tempo terakhir dimana gua bahas tentang poin rekrutan battle ya Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye